Berikutnya, kita lihat lagi, dari akun namanya ini Putri Febalia, Putri Febalia ya, Putri Febalia, Hai, halo, terima kasih sudah bertanya, pertanyaannya bagus sekali, bagaimana cara bermain sembari muroja'ah hafalan Al-Quran yang efektif di bulan Ramadan ini? Banyak nih permainan buat sekalian muroja'ah, jadi kita sambil muroja'ah, kita bisa main namanya itu, kita jadi bisa challenge misi anak dengan kata-kata yang berarti di dalam Al-Quran, Misalnya saja, kita ajak anak untuk bermain mencari kata yang terdapat dalam Al-Quran, misalnya anak diminta untuk memilih berbagai dari amplop yang sudah kita sediakan, di mana di amplop tersebut sudah kita tulis kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran, misalnya dia ambil satu amplop, lalu di amplop tersebut tulisannya ada misalnya semut, Nah, ajak anak untuk mencari kira-kira surat apa ya yang bercerita atau ada kata semutnya, anak akan mencarinya lewat di Al-Quran, lalu dia cari semut, kan ada indeksnya ya, wah semut, wah semut ada di Quran surat Anahal, oh ya kita cari di Anahal, oh ternyata ada yang Quran yang menyatakan tentang semut beriring, lalu dia berlomba duluan kepada orang tuanya untuk menyampaikan, aku tahu di Quran surat Anahal ada tentang semut beriring, lalu lanjut lagi, itu dia. Kemudian kita juga bisa main banyak-banyakan hafalan, hafalan surat, jadi caranya adalah kita bergiliran, bisa dengan spidol misalnya, ketika spidolnya kita putar, ini permainan-permainan bersama-sama ya tentunya dengan ayah dan ibu atau mungkin kakak dan adik, jadi ketika kita putar, arah spidolnya kemana nih, wah arah spidolnya ke mama, oke mama duluan, oke kalau gitu mama akan muroja'ah hafalan surat Abainah, nah udah nanti mamanya harus nih, oke skor mama satu, kita putar lagi ke arah kakak, kakak surat Adiyat, oke nanti banyak-banyakan skornya akan dia langsung menanya, gitu. Terima kasih.